Pemerintah telah meluarkan aturan mengenai larangan mudik mulai Kamis 6 Mei hari ini. Meski begitu, masih saja ditemukan sejumlah kendaraan travel gelap yang membawa para pemudik di tol pada larangan Cimahi, Jawa Barat. Untuk memberikan sanksi tegas polisi menyita kendaraan hingga proses bersidangan usai selama dua pekan. Aturan larangan mudik telah diperlakukan mulai hari ini, Kamis 6 Mei, hingga Senin 17 Mei mendatang. Dikutip dari Tribu Jabat.id menjelang lebaran, Polres Cimahi mengamankan setidaknya dua travel gelap yang tetap nekat membawa pemudik. Dua travel gelap tersebut diamankan saat melewati posko penyekatan pintu tol pada larang Cimahi, Jawa Barat pada Senin 3 Mei kemarin. Kapolres Cimahi AKBP Indra Setiawan mengatakan, satu unit travel gelap tersebut hendak mengantarkan pemudik daripada larang Jawa Barat ke Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui kendaraan Grand Max tersebut mengangkut enam orang pemudik. Menindaklanjuti tindakan para supir travel gelap ini, Polres Cimahi mengamankan kendaraan tersebut. Kaor Bin Ops Polres Cimahi, Erin Herit Wansyah mengatakan, kendaraan travel gelap tersebut diamankan di Polres Cimahi. Menurut Erin, kendaraan baru bisa diambil setelah proses bersidangan dan terhitung 14 hari setelah penindakan. Meski memamankan kendaraan, polisi tidak menahan sopir travel gelap dan para pemudik. Terkait dengan temuan travel gelap tersebut, Polres Cimahi menyatakan akan melakukan pemeriksaan secara lebih teliti. Petugas akan lebih memperketat jalan-jalan yang biasa dilalui oleh para pemudik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini dalam Tribu News Update, jangan lupa untuk saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!